Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Nah, di video kali ini saya akan membahas semua tentang reksadana Karena ada banyak dari subscriber yang ingin untuk dibahas tentang investasi di reksadana Jadi sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang apa sih arti dari reksadana Bagaimana mekanismenya Terus biaya-biaya apa saja yang ada Bahkan sampai nanti di akhir video Saya akan demokan ya Seperti biasa, saya akan demokan langsung Bagaimana cara melihat reksadana itu melalui aplikasi Bareksa Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung masuk ya Yang pertama saya akan membahas tentang penjelasan dari investasi reksadana Nah, sebenarnya apa sih reksadana itu? Reksadana itu adalah suatu produk investasi di mana investor menyerahkan sejumlah dana Nah, kemudian dana tersebut dibelikan suatu produk atau kita biasa sebutnya itu fund Nah, fund itu dikelola oleh manajer investasi Nah, terus bedanya apa? Kalau misalkan ada yang, kalau teman-teman pernah dengar itu ada yang namanya reksadana saham Dengan saham bedanya apa? Kalau misalkan di saham, itu kan kita beli sendiri nih Misalkan saya mau beli saham BCA, saya mau beli saham telkom, itu kan saya harus beli sendiri Nah, kalau di produk reksadana saham, itu saham-saham apa yang mau dibeli, itu semua yang mengatur adalah manajer investasi Jadi, investor ini sudah nggak perlu tahu apa-apa, dia tinggal setor dananya aja Nanti produknya itu akan dikelola oleh si manajer investasi tersebut Nah, ibarat seperti kalau kita beli makanan ya Misalkan kita beli nasi goreng Kan kita nggak perlu tahu tuh, nasi goreng ini garamnya seberapa banyak Terus, micinya seberapa banyak Nasinya seberapa banyak Nah, itu kan urusannya si Koki Nah, Koki tersebut adalah manajer investasi di reksadana ini Nah, terus untuk manajer investasi itu Mereka juga harus bekerja under sebuah perusahaan yang dinamakan aset manajemen Jadi, nggak bisa manajer investasi tiba-tiba perorangan bikin reksadana sendiri itu nggak bisa Dia harus under aset manajemen, perusahaan aset manajemen Nah, jadi di perusahaan aset manajemen tersebut yang mengeluarkan produk reksadana Tapi, satu manajer investasi bisa mempunyai beberapa produk reksadana Biasanya ada banyak Ada reksadana saham Reksadana saham pun ada bisa 10 macem atau 5 macem Itu dari satu MI aja MI itu manajer investasi Itu adalah prosesnya Jadi, ada aset manajemen Di mana itu tempat manajer investasi bekerja Manager investasi mengeluarkan produk reksadana Atau yang biasa kita sebut dengan fund Nah, fund-fund ini yang akan dijual ke investor-investor Cara penjualannya macam-macam bisa lewat bank Mungkin kalau teman-teman di bank sering ditawari untuk beli reksadana juga Atau lewat sekuritas Nah, kalau sekarang banyak platform-platform yang sudah punya izin Apert ya Apert itu adalah agen penjual efek reksadana Jadi, kalau kita bikin aplikasi yang bisa jual reksadana Itu harus punya izinnya Apert itu Nah, bisa lewat online juga Sekarang macam-macam cara distribusi produk dari reksadana tersebut Nah, sekarang saya akan masuk ke Jenis-jenis reksadana itu ada apa aja sih Reksadana itu sebenarnya ada banyak sekali jenisnya ya Cuma, saya nggak akan bahas semua Karena menurut saya yang saya bahas itu adalah yang praktikal aja Yang biasa dibeli sama orang-orang Nah, saya akan bahas itu adalah tiga jenis Yang pertama adalah reksadana pasar uang Atau biasanya kita sebut money market Yang kedua itu adalah reksadana saham Equity fund, biasa kita sebut Sama yang terakhir itu adalah reksadana campuran Atau yang biasa disebut dengan managed fund Nah, kenapa kok yang dibahas tiga ini? Ya, karena saya sendiri di luar tiga ini jarang membeli produk reksadana Yang tipenya yang lain selain dari tiga ini Bahkan saya pribadi itu cuma pakai dua Reksadana pasar uang dan reksadana saham Seperti itu Jadi kita fokuskan hari ini di tiga produk fund ini aja Yang pertama itu reksadana pasar uang Nah, sebenarnya dalam Apa sih maksud reksadana pasar uang? Pasar uang itu adalah surat hutang dengan jangka waktu yang pendek Pendek itu adalah di bawah satu tahun Nah, jadi reksadana pasar uang itu adalah Reksadana, produk reksadana yang isinya 100% berupa pasar uang Jadi tidak boleh ada sahamnya Terus dia tidak boleh ada obligasi yang jangka panjang Itu tidak boleh Harus isinya pasar uang atau biasanya obligasi jangka pendek Satu tahun ke bawah Contohnya seperti apa? Deposito Terus ada yang namanya suku Suku itu obligasinya syariah ya Suku seperti itu Yang tenornya pendek-pendek Nah, reksadana pasar uang ini Terus cocoknya dibeli untuk apa? Kalau misalkan teman-teman Katakala punya plan jangka pendek ya Contohnya Misalkan Oh, aku ingin beli mobil nih Nah, tapi untuk beli mobil Aku mungkin harus siapkan Uang untuk DP Nah, misalkan katakala ya Ini saya ngawur DP-nya 50 juta Saya sudah Setiap bulan nabung 5 juta, 5 juta, 5 juta ya Kalau kita nabung di bank Kita taruh di Kayak rekening biasa ya Seperti tahapan biasa Itu maka kan bunganya kecil sekali Mungkin nggak sampai 1% Nah, rugi Lebih baik kita taruh di Reksadana pasar uang Karena return Reksadana pasar uang itu Biasanya itu sekitar 4-5% Kurang lebih lah segitu Nah Cuman Reksadana pasar uang ini Bagusnya itu adalah Dia tidak ada fluktuasinya Jadi kemungkinan dia Untuk harganya itu turun Itu sangat kecil Kecuali ada gagal bayar Gagal bayar di Obligasi yang Jangka pendeknya tadi itu ya Depositonya Misalnya ada banknya Tiba-tiba banknya tutup Nah, sedangkan Reksadana pasar uang ini Ada taruh deposito di bank tersebut Nah, maka itu bisa Menyebabkan penurunan harga Kalau selama itu aman-aman saja Maka Reksadana pasar uang itu Grafiknya itu akan selalu naik Jadi harganya itu selalu akan naik Cenderung naik Seperti itu Nah, berbeda dengan Misalkan kita ngomong Reksadana yang lainnya Itu ada kemungkinan itu Harganya itu turun Nah Itu adalah yang pertama Reksadana pasar uang Jadi cocoknya adalah Untuk teman-teman Yang Tidak boleh ada resiko ya Dan untuk Sementara Untuk Apa ya Persiapan dana sementara saja Jangka pendek Seperti itu Kalau jangka panjang Kenapa kok tidak taruh di Reksadana pasar uang Kalau misalkan kita mau untuk dana pensiun Terus dana pendidikan anak Yang masih 10 tahun lagi Atau mungkin berapa tahun 20 tahun lagi Kenapa? Karena returnnya itu kurang begitu besar Nah Jadi Risknya itu kecil sekali Tapi returnnya juga kecil Itu adalah Reksadana pasar uang Grafiknya selalu naik Terus yang kedua Saya akan membahas itu adalah Reksadana saham Nah Di Reksadana saham ini Artinya adalah Reksadana Yang 90% Portfolionya Itu isinya adalah saham Nah 90% minimal itu harus Di Instrumen saham 10%nya biasanya itu di Cash Atau uang cash Seperti itu Nah Karena 90% di saham Otomatis Ketika ada orang Ketika ada investor Yang menaruh Dana di produk Reksadana saham Manager investasi Itu harus belanja saham Kenapa? Karena nggak boleh Misalnya Portfolionya jadi 50% Uang cash Uang cash gitu Atau 50% surat Hutang Itu nggak boleh Di Reksadana saham Nah Jadi 90% itu harus Ditaruh di saham Itulah Mengapa kok Ketika Suatu Apa ya Misalkan Manager investasi ini Melihat ya Uh market ini Sedang turun Nah Tapi si Manager investasi ini Tidak bisa loh Menjual saham-saham Yang ada di Reksadana saham ini Jadi Manager investasi ini Terpaksa harus Hut Saham yang ada di Fundnya tersebut Nah Itulah mengapa kok Reksadana saham ini Walaupun Manager investasinya itu Hebat-hebat Itu masih bisa Loss Masih bisa Minus banyak Yang banyaknya itu Nggak sampai Seperti kalau kita Trading saham Sungguhan Kita trading saham Sendiri ya Kalau kita trading Saham sendiri Misalkan kita Baru belajar Mungkin kita loss bisa 50-60% Tapi kalau di Reksadana itu Biasanya nggak sampai Segitu Kalau misalkan IISG lagi turun Nah Misalkan IISG turun 20% Mungkin Reksadana nya Kurang lebih itu Penurunannya sama IISG Berbeda kalau Investor retail Yang trading saham Sendiri Dia beli Misalkan Kata-kala Sampurna Di 4.000 Sekarang Sampurna Tinggal 1.000 Nah Terus dia Cuma punya Satu saham Itu kan Lossnya sudah 60% Kurang lebih Sekitar 60% Nah Kalau di Fund ini Nggak sampai Segitu parahnya Untuk kalau Misalkan ada Penurunan Kurang lebih itu Bersmarknya itu Seperti IISG Terus cocoknya Untuk apa Reksadana saham ini Reksadana saham Ini cocoknya Adalah untuk Investasi Jangka panjang Jadi Kalau kita Mau simpen uang Untuk Misalkan Contoh ya Aku mau nabung Untuk dana pensiun saya Ya sudah Masukin aja Di setiap bulan Beli Reksadana saham Nah itu Lebih cocok Seperti itu Jadi setiap Reksadana Itu ada Plus ada minusnya Terus Minusnya apa Di Reksadana saham ini Tentu Karena dia High risk High return Dimana dia Bisa Mengalami Kenaikan yang Luar biasa juga Bisa Satu tahun 20% Tentu Dia juga Ada kemungkinan Untuk loss Berbeda dengan Yang pasar uang Ya Pasar uang itu Kemungkinan lossnya Sudah sangat Amat kecil Kecuali ada Resiko gagal Bayar Tapi Kalau direksadana saham Walaupun Tidak ada Perusahaan yang gagal Bayar pun Dia bisa loss Kenapa Karena dalamnya Isinya itu Adalah saham Saham 90% Itu saham Dan Yaitu Kelemahnya Ketika Market itu Crash Manager investasi ini Tidak bisa mencairkan Sahamnya itu Jadi uang Cash Tidak bisa Dia tetap Harus punya 90 saham 90% Berubah saham Nah itu adalah Yang Reksadana 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 Saham Kemudian yang ketiga Saya akan membahas itu adalah Reksadana Campuran Dimana Reksadana Campuran ini adalah Perpaduan Antara Reksadana Pasar uang Dan juga Reksadana Saham Jadi isinya Tidak Tidak dibatasi Harus Berapa persen Di Saham Berapa persen Di pasar uang Tidak Manager investasi ini Bebas Untuk mengelola Nah ini Biasanya Medium ya Jadi Dia resikonya Medium Potensi keuntungannya Juga medium Nah ini cocok Untuk orang yang Tipe profil Resikonya itu Agak-agak Tengah lah ya Jadi dia Tidak terlalu suka Dengan resiko Yang terlalu besar Tapi dia juga Mau untuk Mendapatkan return Yang cukup lumayan Jadi Dia masuknya di Reksadana Campuran Hybrid Gampangannya itu Reksadana Hybrid Nah terus Selain Reksadana Campuran ini Sebenarnya Kegunanya hampir sama Kayak reksadana Saham Tapi lebih ke arah Profil resikonya Orang yang beli Reksadana Campuran ini Adalah orang yang Lebih safe Bukan orang yang Sangat agresif Tapi yang tipenya itu Safe Dan ini cocoknya juga Untuk jangka panjang Bukan untuk Jangka pendek Yang Cuman simpan 6 bulan Atau 1 tahun Tidak Ini cocoknya juga Sama untuk Jangka panjang Oke Sekarang Saya akan masuk Itu ke Biayanya Penjelasan tentang Biaya-biayanya Nah setiap kita Membeli suatu Produk investasi Kita harus tahu nih Apa saja sih Biaya-biaya Yang timbul Akibat investasi tersebut Yang pertama Dalam Suatu Reksadana Ada yang namanya itu Management fee Nah Management fee itu adalah Biaya pengelolaan Reksadana Atau ya Kan Manager investasi Mengelolakan produk-produk Investasinya Produk fundnya itu Dia juga harus dibayarkan Jadi itu ada Namanya Management fee Biasanya Besarannya itu Tergantung jenis Fundnya Jenis Reksadana Kalau Reksadana itu Jenisnya Pasar uang Maka management fee-nya itu Relatif kecil Biasanya cuma sekitar Satu persen Sampai dua persen Maksimal ya Itu selama satu tahun Nah Tapi kalau Reksadana Jenisnya itu Adalah saham Itu cukup besar Biasanya itu bisa Sampai tiga setengah persen Satu tahunnya Nah Itu adalah Biaya management fee Atau biaya pengelolaan Terus yang kedua Itu adalah Ada namanya Biaya subscription Nah subscription itu Apa sih Kalau kita misalkan Mau Membeli saham Eh kok Membeli saham Kita mau Membeli Reksadana Nah kita Membeli Reksadana itu Kita dinamakan itu Subscribe ke Reksadana tersebut Misalkan Reksadana nya ABCD ya Berarti saya Subscribe ABCD fund Nah Biasanya kan Di belakangnya itu Dikasih nama fund Entah itu Equity fund lah Apa fund Biasanya ada fund Nah Ketika kita Subscribe Ada Kalau kita Beli misalkan Kayak di bank Itu biasanya Kita kena subscription fee Nah subscription fee ini Juga bergantung Dengan jenis Reksadana Apa yang kita beli Kalau kita belinya Reksadana pasar uang Maka tidak ada Subscription fee Itu tidak boleh Dikasih subscription fee Biasanya Nol Tapi kalau kita Belinya itu Fundnya itu adalah Reksadana saham Biasanya Subscription fee nya itu Sekitar 1-2% Nah itu tergantung Kebijakan setiap Perusahaan ya Tergantung dari Nominalnya juga Nah Jadi itu adalah Biaya subscription fee Terus yang kedua itu Ada namanya Biaya redemption fee Redemption fee itu adalah Kalau kita tarik Jadi oh Ternyata reksadana saya Sudah untung nih 20% Yaudah saya tarik semua Nah itu ada Beberapa perusahaan yang Mengenakan biaya Redemption fee Nah Kisaranya sama Kayak subscription fee Juga tergantung Dari jenis produknya Jenis reksadana nya itu apa Terus yang terakhir itu adalah Switching Nah Jadi kalau subscription itu Kan kita ketika Beli reksadana Redemption itu ketika Kita mencairkan reksadana Switching ini Kalau kita berpindah Dari Misalkan kita beli Reksadana ABCD Kita mau pindah Ke reksadana BCDE Nah Kita langsung pindah Nggak perlu kita tarik dulu Terus kita belikan lagi Tapi kita langsung switch Pindahkan dari Satu fund ke fund yang lain Itu namanya Switching Nah biasanya juga ada Yang mengenakan biaya Cuman kalau switching ini Biayanya nggak terlalu besar Mungkin sekitar Maksimal itu Dari setengah sampai 1% Ada nggak yang nggak kena biaya Ada Nah seperti itu Jadi ada subscription Redemption Sama Switching fee Itu adalah biaya-biaya Yang kena Kalau kita membeli Produk reksadana Terus bagaimana dengan Perpajakan Tenang Kalau di reksadana Semua pajak itu sudah final Nah Jadi kita enak Kita nggak usah Repot-repot Uh reksadana saya Untungnya 50% Nanti dari 50% Saya harus pajak Bayar pajak berapa Nggak perlu Itu sudah net Sudah final Dan itu sudah diakui Dalam Undang-undang perpajakan Seperti itu Jadi tenang Sudah clear Sama seperti Kayak saham Kalau kita beli dan jual Saham kan itu sudah Include di V-cellnya ya Untuk saham Nah terus Yang berikutnya Ketika Pertama kali produk Produk reksadana itu Diluncurkan Ada yang namanya itu NAV Nah NAV itu Net Active Value Atau gampangannya itu Nilai dari reksadana tersebut Nilai NAV itu Pertama Itu biasanya itu Seribu Seribu Per unit Nah Jadi kalau saya mau beli produk Misalkan baru diluncurkan ya Reksadana ABCD Harganya seribu kan Kalau saya beli Satu juta Terus subscription fee-nya Misalkan nol ya Maka saya akan mendapat Berapa unit Satu juta Dibagi seribu unit Artinya Satu juta Dibagi seribu Saya mendapatkan Seribu unit Reksadana ABCD Tersebut Nah Nanti Di tengah jalan Kan Harga unitnya ini kan Berubah-ubah setiap hari Misalkan dari Seribu Seribu itu Per unitnya Naik menjadi Seribu lima ratus Maka Saya akan mendapat Keuntungan berapa ya Lima puluh persen Tentunya Kenapa? Karena harga beli saya Adalah seribu Per unitnya Nah Itu adalah Satuan yang kita gunakan Dalam reksadana Kalau disahapkan Kita pakenya Lot ya Satu lot Satu lot seratus lembar Kalau di reksadana itu Bukan lot Tapi adalah unit Satuannya Jadi kita Oh harga rata-rata Saya segini Dan saya punya Berapa unit Nah tinggal dikalikan saja Kalau mau jual juga Tinggal dikalikan Saya punya berapa unit Dikalikan harga terakhir Di reksadana tersebut Nah Itu adalah Kurang lebih Mekanisme Dan Istilah-istilah ya Yang ada di dalam Reksadana Nah berikutnya Saya akan langsung saja Masuk ke Praktek langsung ya Untuk membaca Di reksadana itu Ada namanya Itu Fun Fact Sheet Ya itu seperti Penjelasan detail ya Tentang Produk reksadana tersebut Nah untuk itu Saya akan langsung masuk Ke bagian Praktek Yuk Check it out Oke guys Ini adalah demo langsung ya Kita menggunakan Aplikasi dari Bareksa Untuk melihat Data-data dari Reksadana Nah di Bareksa ini Adalah ini tampilan Ketika kita sudah login ya Dan kita melihat Daftar Reksadana nya Di sini kita bisa melihatnya Nah ini ya Ada yang namanya Jenis-jenis Reksadana Ada pasar uang Pendapatan tetap Saham Campuran Nah di video Ini kan saya Membahasnya Cuma tiga ya Yang pasar uang Saham Dan juga Campuran Karena itu yang Paling banyak Digunakan Sehari-hari Terus di sini Juga bisa Dikategorikan ya Antara yang syariah Dan konvensional Terus juga Dikategorikan Yang dana Kelolaannya Ada berapa Ada berapa M Ini lebih besar Dari 500 M 100 sampai 500 M Dan lebih kecil Dari 100 M Nah ini adalah Jenis-jenis Produknya ya Ada yang Aurora Dana Ekuitas Ini jenisnya Reksadana Saham Terus ada Afris Ada Kas Mutiara Jenisnya Pasar uang Jadi Melalui Website dari Bareksa ini Kita bisa Melihat Banyak sekali Jenis Reksadana Dan produk-produknya Terus yang perlu Diperhatikan itu Apa sih Dari Data yang segini Banyaknya Kalau saya Misalkan Saya ambil Contoh yang Pasar uang Nah ini kan Saya cari Tentu Dalam Investasi Kita kan Pasti yang Pengen itu Yang Paling besar Returnnya Nah Kita itu Bisa Short Di sini Nah Ini kan Ada yang Dalam Satu bulan Year to date Atau Satu tahun Nah Saya ambil Contoh Misalkan Yang satu Tahunnya Kita Short aja Yang Descending Jadi Yang memberikan Return Paling besar Selama Satu tahun Nah Ini ada Contohnya Reksadana Megadana Kas Ada Sukorinvest Syariah Money Market Ada Sukorinvest Money Market Fund Nah kita bisa tahu Oh ini adalah top 3 Reksadana Pasar uang yang memberikan Return Paling besar Yaitu selama Satu tahun 6,3% 6,3% 6,1% Nah Kalau kita Misalkan Mau tarik Saya Tidak Mau satu Tahun Mau lihat Performa Selama Lima Tahun Ini Aja Diklik Kemudian Di Short Descending Nah Kalau Selama Lima Tahun Yang Paling Banyak Memberikan Keuntungan Itu adalah Sukorinvest Money Market Fund Terus Ada Capital Money Market Dan Mega Dana Kas Nah Saya Ambil Contoh Misalkan Yang Tadi Yang Satu Tahun Ini Saya Ambil Contoh Yang Syariah Money Market Fund Sukorinvest Syariah Money Market Ketika Kita Klik Kita Bisa Melihat Nah Disini Itu adalah NAV Atau Bahasa Indonesia NAB Nilai Aktifa Bersih Nah Adalah 1179 Pertama Kali Launching Pasti 1000 Nilainya Artinya Sejak Diluncurkan Ini Sudah Naik 17,9% Terus Yang Perlu Kita Perhatikan Itu Apa? Dalam reksadana Itu Adalah Dana Kelolaan Jadi Kita Semakin Besar Dana Kelolaan Maka Saya Bisa Bilang Itu Semakin Aman Tingkat Resiko Dari Reksadana Tersebut Nah Kalau Ini Kita Bisa Bisa Berarti 1,7 Triliun Ini Nominal Yang Cukup Besar Dana Kelolaannya Kalau Misalkan Saya Taruh Uang Disini 1 Miliar Dana Kelolaannya 1,7 Triliun Artinya Saya Withdraw Persentase Saya Terhadap Dana Kelolaan Itu Tidak Sampai 1 1,7 Triliun Kan Berapa 1 Persentase 17 Miliar 17 Miliar Berarti Kalau Saya Punya 1 M Saya Taruh Disini Saya Ini Tidak Sampai 1 Persentase Bahkan 0,1 Persentase Mungkin Artinya Cukup Aman Secara Likuditas Tapi Kalau Misalkan Disini Dana Kelolaannya Cuma 100 M Atau Misalkan 50 Miliar Terus Saya Tarik 1 M Nah 1 M Itu Setara Dengan 2 Persentase Seluruh Portfolio Reksadana Ini Nah Itu Cukup Wori Kita Kita Harus Cukup Berhati-hati Jangan Dana Kelolahannya Terlalu Kecil Tapi Kita Taruh Uangnya Terlalu Besar Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Kita Juga Harus Perhatikan Itu Manager Investasinya Apakah Track Recordnya Ini Sudah Bagus CMI Ini Karena Ya Bagaimanapun Juga Kan Si Kokinya Itu Adalah Si Manager Investasinya Kalau Manager Investasinya Punya Reputasi Yang Bagus Nah Itu Maka Tentu Kita Akan Lebih Aman Terus Di Reksadana Ini Kita Bisa Melihat Langsung Ada Yang Namanya Prospektus Dan Fun Faxit Nah Ini Coba Kita Klik Satu Persatu Yang Pertama Prospektus Prospektus Itu Adalah Menjelaskan Tentang Seperti Kayak SOP Reksadana Ini Apa Aja Si Nah Definisinya Itu Apa Aja Itu Dijelaskan Cuman Saya Memang Tidak Terlalu Membaca Prospektus Karena Ini Ya Memang Pertama Kali Diluncurkan Dia Pasti Keluarin Prospektus Tapi Yang Terlebih Penting Itu Adalah Di Fun Faxit Fun Faxit Ini Yang Akan Berubah Terus Setiap Bulannya Nah Di Fun Sukor Invest Syariah Money Market Fund Nama Produknya Sukor Invest Syariah Money Market Fund Terus Ini Instrument Dalamnya 100% Pasar Uang Syariah Jadi Harus Syariah Terus Alokasinya Itu Apa Ini Ada Di Suku 37% Nah Suku Obligasi Syariah Terus Ada Yang Di Deposito Deposito Syariah 62% Nah Terus Kita Bisa Melihat Top Five Top Five Itu Ditaruk Dimana Oh Ada Di Suku Aneka Gas Industri Aneka Gas Industri Nama Perusahaan Terus Ada Suku Politama Propindo Ini Juga Terus Ada Di Bank BJB Syariah Bank DKI Dan Bank Victoria Jadi Kita Bisa Melihat Top Five Reksadana Ini Ditaruk Dimana Instrumen Nah Selain Itu Juga Ada Keterangan Keterangan Lainnya Seperti Harganya 1174 Nah Ini Per 29 Januari Biasanya Tiap Akhir Bulan Itu Akan Keluar Fun Fax Seed Terus Nah Ini Adalah Untuk Resiko Rendah Ya Pasar Uang Resikonya Pasti Yang Untuk Paling Rendah Terus Teman-teman Juga Bisa Melihat Ini Karena Dia Jenisnya Reksadana Pasar Uang Maka Subscription Fee Atau Yang Biasanya Disebut Biaya Pembelian Itu Tidak Boleh Ada Redemption Fee Juga 0 Switching Fee Biaya Pengalian Nah Ini Boleh Tergantung Reksadana Yang Dituju Misalkan Dia Dari Pasar Uang Ke Reksadana Saham Nah Direksadana Saham Itu Maksimal Berapa Persen Nah Itu Misalkan 3,5% Ya Boleh Kena Terus Ada Namanya Biaya Management Manajemen Fee Yang Saya Sempat Sebut Oh Ya Ini Ada Satu Lagi Custodian Biaya Custodian Itu Setengah Persen Jadi Reksadana Pasar Uang Ini Fee Paling Rendah Seperti Itu Ini Contohnya Adalah Yang Score Invest Syariah Money Market Fund Nah Jadi Kita Bisa Langsung Short Oh Yang Paling Banyak Return Yang Paling Tinggi Terus Yang Kedua Kita Melihat Manager Investasi Yang Terpercaya Yang Ketiga Itu Dana Kelolaannya Jangan Sampai Terlalu Kecil Nah Ini Contohnya Pasar Uang Kemudian Berikutnya Saya kasih Contoh Yang Misalkan Yang Campuran Campuran Nah Sama Ini Bisa Minus Karena Ada Instrumen Saham Di Dalamnya Kalau Tadi Yang Pasar Uang Kalau Tadi Yang Pasar Uang Teman Teman Lihat Grafiknya Itu Naik Linear Terus Kenapa Karena Instrumen Seperti Deposito Jadi Tidak Ada Resiko Yang Terlalu Besar Kecuali Ada Gagal Makanya Dia Kok Selalu Stabil Naik Nilainya Karena Tidak Ada Saham Seperti Itu Berbeda Dengan Kalau Yang Ini Yang Campuran Ini Saya Kasih Contoh Ini Saya Short Lagi Sama Yang Dalam Satu Tahun Return Paling Besar Nah Ada Namanya Sukor Invest Flexifan Ada Trim Syariah Berimbang Saya Kasih Contoh Yang Trim Ini Aja Yang Trim Syariah Berimbang Contohnya Ini Trim Syariah Berimbang Kita Melihat NAV Nya 2.580 Perharinya Perhari ini Turun 1,04% Terus Nah Kita bisa Ini ya Dana Kelolaannya Ini adalah 41 Miliar Kalau Kalau Teman-teman Taruh Uang Disini Misalkan 5 Miliar Itu Harus Hati-hati Sekali Kenapa Karena 5 Miliar Berbanding 41 Miliar Itu Sudah 9% Kalau Teman-teman Rush Teman-teman Withdraw Kan Si Manager Investasi Harus Memikirkan Harus Menjual Saham-saham Nah Proses Withdraw Itu kan MI Harus Jual Sahamnya Jadi Kas Baru Bisa Dikembalikan Ke Investor Itulah Mengapa Kok Dana Kelolaan Ini Salah Satu Yang Penting Juga Untuk Kita Perhatikan Seperti Itu Nah Ini Kita Lihat Return Cukup Bagus Selama 3 Tahun 13,9% 5 Tahun 30% Nah Ini Contohnya Di Trim Syariah Perimbang Nah Kita Lihat Fun Faxit Yang Paling Penting Fun Faxit Ini Diluncurkan Sejak Tahun 2006 Sudah Cukup Lama Nah Ini Biaya Subscription Fee Maksimal 2% Switching Fee 2% Management Fee Maksimal 3% Custadian Fee Maksimal 0,25 Jadi Disini Enak Kita Sudah Transparan Kita Sudah Tahu Biaya Biaya Itu Apa Aja Terus Kebijakan Investasi Karena Ini Reksadana Campuran Jadi Boleh Bebas 5-75% Di saham Boleh Di Obligasi 5-75% Juga Boleh Pasar Uang 5-75% Juga Boleh Jadi Ini Bebas MI-nya Lebih Leluasa Untuk Mengatur Tingkat Resikonya Tentu Ini Menengah Lebih Tinggi Daripada Reksadana Pasar Uang Tapi Lebih Rendah Daripada Reksadana Saham Nah Kita Juga Bisa Melihat Top Holding Dia Taruh Di Saham Caron Pokpan Ini Cepin Saham Era Jaya Ini ERAA Indah Kiat Pulp And Paper INKP Ini Saham KLBF Ini Mitra Keluarga Mika Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tekim Semen Gresik SMGR Terus Ada Sukuk Nah Dia Taruh Juga Di Sukuk Di Saham Telkom Dan Unilever Nah Kalau Saya Lihat Dari Ini Dari Top Holding Ini Ini Kebanyakan Dia Taruh Di Saham Nah Ini Makanya Saham 71% Ini Dari Sini Sudah Kelihatan Saham 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 Cuma Satu Yang Sukuk Seperti Itu Nah Kita Bisa Melihat Dari Fun Faxit Jadi Setiap Perusahaan Pasti Mengeluarkan Fun Faxit Untuk Reksadananya Sebagai Kinerja Seperti Itu Terus Yang Terakhir Saya Akan Kasih Lihat Itu Yang Reksadana Saham Nah Contohnya Reksadana Saham Nah Ini Reksadana Saham Sama Saya Sers Yang Satu Tahun Yang Selama Satu Tahun Saya Sorders Yang Yang Nomor Satu Itu adalah Sukorinvest Syariah Equity Fund Nah Saya Ambil Contoh Yang Ini Sukorinvest Syariah NAB 1989 Diluncurkan Tahun 2013 Dana Kelolak 534 Miliar Jadi Kalau Teman Teman Taruh 1M Masih Tidak Masalah Karena Tidak Sampai 1% Dari Ini Seperti Itu Jadi Cukup Besar Dana Kelolak Oke Disini Dibar Reksad Cukup Enak Karena Kita Bisa Melihat Langsung Chart Juga Kita Melihat Untuk Fun Vexit Fun Vexit 80-100% Itu di Pasar Uang Saham Yang Syariah Karena Dia Judulnya Sukorinvest Syariah Equity Fund Jadi Dia Harus Taruh Di Saham Syariah Syariah Itu Biasanya Kalau Ditaruh Di Bank Bank Itu Harus Bank Syariah Terus Dia Tidak Boleh Taruh Di Perusahaan Perusahaan Yang Bisnisnya Itu Ada Bertentangan Dengan Syariah Contohnya Apa Minuman Keras Terus Rokok Itu Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Ini Dia Taruh Di Adikarya Ini Kontraktor Buyung Putra Sembada Ini Hoki Nah Ini Jual Jual Beras Tidak Masalah Perusahaan Gas Negara Pegas PP London Sumatra Ini Lship Sama Telkom Jadi Dia Taruh Di Saham Top 5 Terus Kita Bisa Melihat Juga Nah Ini Dia Taruh Di Saham 97,6% Pasar Uang Itu 2,4% Kenapa Kok Kecil Sekali Ya Kalau Banyak Pasar Uang Nggak Boleh Minimal 80% Harus Masuk Di Saham Seri A Nah 2,4% Ini Untuk Apa Kenapa Kok Nggak 100% Di Saham Untuk Jaga Jaga Kalau Ada Nasabah Yang Redemption Jadi Kalau Misalkan Dari 500M Ini Ada Ini Dari 534M Ada Yang Tarik 200 Juta Dia Harus Siap Uang Cash Dia Ambilkan Dari Instrumen Pasar Uang Seperti Itu Jadi Teman Teman Bisa Cek Satu Per Satu Fun Vaxit Reksadana Yang Bagus Itu Pasti Keluar Fun Vaxit Di Update Terus Setiap Setiap Berkala Setiap Bulannya Walaupun Mungkin Nanti Ada Keterlambatan Yaitu Wajar Tapi Dia Harusnya Keluar Fun Vaxit Seperti Itu Nah Jadi Teman Teman Bisa Cek Satu Per Satu Ada Begitu Banyak Jenis Produk Reksadana Tapi Teman Teman Bisa Manfaatkan Aplikasi Search Disini Teman Teman Bisa Search Yang Dari Return Paling Tinggi Manager Investasinya Yang Bagus Teman Teman Bisa Track Dari Google Teman 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 Bisa Googling Cari Satu Per Satu Dan Yang Tragi Adalah Dari Dana Kelolaan Nah Semakin Besar Dana Kelolaan Tentu Semakin Aman Cuman Kalau Untuk Reksadana Saham Misalkan Reksadana Saham Paribas Mana Ya Ini Saya Search Yang Dana Kelolaannya Lebih Besar Dari 500 M Cari NAV Coba Saya Cek Ada Ditampilkan Gak Oh Gak Ada Gak Ditampilkan Dana Kelolanya Nah Misalkan Saya Ambil Contoh Punyanya BNP Paribas BNP Paribas Ini Cukup Terkenal Punya Asing Juga Nah Ini Dan Kelolaannya Sampai Triliun 1,3 Triliun Sebentar Saya Ambil Contoh Yang Lebih Besar Lagi Mana Ya Skruder Ini Coba Ini 369 Ini Juga 1 Triliun Skruder Dana Istimewa Coba Saya Cek Nah Ini Juga 1 Triliun Bentar Ya Skruder Dana Prestasi Nah Ini Seperti Ini Contohnya Misalkan Skruder Dana Prestasi Dia Kan Sampai 4,3 Triliun Maka Nggak Heran Kalau Performanya Dia Akan Kalah Dibandingkan Yang Dana Kelolaannya Lebih Kecil Kenapa Karena Kalau Dana Kelola Semakin Besar Dana Kelolaan Dia Juga Semakin Terbatas Taruh Sahamnya Itu Dimana Karena Dia Nggak Bisa Masuk Di Saham Saham Yang Second Liner Untuk Dana 4,3 Triliun Karena Ini Dananya Kan Jumbo Dia Pasti Cuma Bisa Masuk Di Saham Bicap Blue Chip Contohnya Misalnya Saya Lihat Di Ini Oh Sebentar Ini Yang Campuran Oh Nggak Yang Saham Dia Masuk Di Bank BCA Bank BRI Bank Mandiri Astra Antam Itu Adalah Notabene Saham Saham Yang Yang Bicap Blue Chip Indonesia Karena Dananya Dia Sangat Besar Kan Dia Nggak Bisa Masuk Di Second Liner Kalau Kita Lihat Yang Perform Tinggi Itu Ada Kemungkinan Ada Isinya Saham Second Liner Nah Itulah Mengapa Kok Saham Yang Dana Kelolaknya Itu Kita Kalau Saya Carinya Yang Tidak Terlalu Besar Amat Kecuali Dana Saya Yang Masukkan Besar Ya Misalkan Saya Masukkan 10 Miliar Maka Return Itu Menjadi Nomor 2 Bagi Saya Keamanan Itu Jadi Nomor Satu Tapi Kalau Kita Masukkan Dananya Misalkan 500 Juta Ya Kita Bisa Pilih Yang Aum Nggak Terlalu Besar Mungkin 500 M Itu Angka Yang Ideal Nah Kalau 500 M Itu Mereka Bisa Lebih Lincah Lebih Gampang Untuk Memilih Saham Saham Contohnya Misalkan Tadi Saya Search Yang Ini Syariah Equity Fund Kita Masih Bisa Melihat Ini Misalkan Nah Buyung Putra Ini Kan Saham Dari Hoki Nah Ini Mungkin Sekarang Masih Belum Termasuk Di Salah Satu Big Cap Yang BRI BCA Itu Belum Masuk Tapi Kalau Big Fund Yang Besar Yang Dananya Berapa Triliun Mau Masuk Di Seperti Ini Itu Lebih Susah Bahkan Saya Tahu Dulu Sukor Ini Ada Masuk Di Saham KBLI Nah Itu Saham Yang Mungkin Jarang Sekalilah Dimasukin Oleh Big Fund Karena Dia Harus Masuk Di Yang Kapitalisasinya Sangat Besar Seperti Itu Jadi Kita Juga Selain Melihat Keamanan Juga Kita Melihat Dari Oh Ya Uang Yang Saya Masukkan Tidak Terlalu Besar Jadi Tingkat Risiko Yang Saya Terima Ini Bisa Lebih Besar Lagi Jadi Saya Masukkan Yang Dan Dan Daripada Yang Dananya Di Atas 100M Seperti Itu Oke Ini Cukup Ini Untuk Demo Dari Bareksanya Sekarang Lanjut lagi Untuk ke Closingnya See you Oke Guys Nah Itu Adalah Demo Dari Praktek Langsung Tentang Analisa Dari Reksadana Saya Harapkan Semoga Melalui Video Ini Teman Teman Bisa Mendapatkan Sesuatu Dan Bisa Memahami Konsep Reksadana Dengan Dengan Baik Sehingga Teman Tau Kalau Saya Mau Tujuannya Untuk Membeli Dana Pensiun Maka Saya Harus Maksudnya Kereksadana Apa Kalau Saya Tujuannya Untuk A Saya Harus Membeli Reksadana Apa Seperti Itu Dan Kalau Teman Teman Merasa Mendapatkan Sesuatu Boleh Teman Teman Share Like Dan Juga Comment Untuk Video Ini Supaya Banyak Orang Di Luar Sana Yang Mungkin Belum Mengerti Tentang Reksadana Bisa Memahami Oke Sekian Dulu Video Dari Saya See you Guys Pelami ceu tends Tentang 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 Terima kasih.